Indonesia vs Irak akan tersaji di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Perebutan tempat ketiga Indonesia vs Irak akan berlangsung pada Kamis 2 Mei 2024 pukul 22.30 WIB di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha. Kedua tim sama-sama kalah di semifinal. Timnas Indonesia U23 diteguk Uzbekistan 02. Irak senasib, juga kalah dengan skor yang sama dari Jepang. Dilansir dari situs resmi AFC, Timnas Indonesia U23 harus muas padai penuh ancaman-ancaman Timnas Irak U23. Setidaknya ada empat ancaman dari Lions of Babylon buat Garuda Muda dari data statistik sepanjang Piala Asia U23 2024 ini. Pertama, Irak lebih unggul perihal penalti, tendangan sudut, klerean chess, dan shots on target. Timnas Irak U23 sudah mendapat tiga penalti, jadi terbanyak dari tim manapun. Ketiga penalti itu sukses dikonversi Ali Jasim, yang menjadikan sang striker duduk di puncak top skor sementara. Witan dan kawan-kawan baru dapat satu penalti. Kedua, Irak lebih unggul dalam hal memenangi corner kick alias tendangan sudut. Angkanya 28, berbanding Indonesia 22. Selanjutnya, Irak lebih tangguh dalam melakukan klerean chess alias sapuan. Perbandingannya adalah 85 sapuan dibanding Indonesia 79. Terakhir, jumlah shots on target Irak lebih banyak dibanding Indonesia yakni 27 berbanding 16. Ali Jasim, kembali catatkan shots on target terbanyak sejauh ini dengan 8 kali. Duel nanti akan memperebutkan tempat ketiga terbaik di Piala Asia U23 2024 Plus dapat tiket otomatis lawas ke Olimpiade Paris 2024. Sementara yang kalah nanti, bakal hadapi Gini dalam laga playoff untuk bisa berlaga di Olimpiade. Indonesia dan Irak kembali berjumpa setelah juga saling berduel pada level senior di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertemuan di dua ajang tersebut, Irak dua kali mengalahkan Indonesia yaitu 3-1 di Piala Asia dan 5-1 di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Irak, Radhi Shanaishil, menilai duel melawan Indonesia nanti di perebutan juara ketiga bakal ketat. Ia menilai Garuda Muda merupakan tim yang sangat bagus. Shanaishil juga harus memutar otak lebih keras menjelang laga ini karena beberapa pemainnya mengalami cedera. Sekarang kami harus bekerja dengan para pemain secara fisik. Kami menderita beberapa cedera dan kami harus mengganti pemain, ujar Shanaishil dikutip dari situs AFC. Kami tahu tim Indonesia adalah tim yang sangat sulit dihadapi dan mereka masuk empat besar karena tampil bagus di babak grup, tapi kami berharap bisa bermain melawan Indonesia dan menang, jelasnya. Sementara Shintayong menegaskan bahwa pemulihan menjadi faktor kunci untuk Indonesia dan Irak bisa memetik kemenangan. Garuda Muda ditegaskan bersiap bangkit dari ketalahan. Sejujurnya, kami mempunyai kesulitan dalam hal tingkat kebugaran para pemain kami, jadi kami fokus pemulihan, kata Shintayong dalam jumpa pewarta sebelum laga di Doha, Qatar, Rabu 1 Mei 2024. Saya pikir hasil akhir pertandingan akan bergantung pada pemulihan cepat. Persiapan mental kedua tim, kami fokus pada bagaimana kami bisa bangkit dari kekalahan kami. Lalu kami mendapatkan mentalitas kuat dan keinginan kuat untuk menang atas Irak dalam laga nanti, kata Shintayong. Terima kasih telah menonton!